bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami toyota archery club indonesia kali ini kami akan mencoba untuk membuat face target panahan sendiri ya jadi bikin face target sendiri dengan menggunakan aplikasi coreldraw yang akan kita buat kali ini adalah face target untuk recurve 70 meter atau berbu 50 meter yaitu face target 122 cm nah untuk ukurannya sendiri jadi face target ini adalah seperti yang dinamakan 122 cm jadi ukuran luarnya ini 122 cm makanya untuk nanti ketika kita membuat total keseluruhan ukuran harusnya lebih dari 122 cm nanti kita akan pakai dengan ukuran 125 cm untuk kotaknya jadi nanti dipercetakan kita akan mencetaknya dengan ukuran banner 125 cm nah untuk face target recurve ini dia terdiri dari 10 ring dimana masing-masing ring ini ada angkanya ya jadi ini kita bisa lihat diameter luar ini 122 cm untuk diameter berikutnya yang semakin ke dalam ini dia nanti dikurangin dengan 12,2 cm jadi 122 cm dikurangin 12,2 cm sama dengan 109,8 cm begitu seterusnya sampai diameter paling dalam atau yang disebut dengan X point yang paling dalam ini nah data ini kita ambil dari webnya ya webnya papa tembak jadi silahkan kalian buka websitenya papatembak.com disitu ada untuk panduan jarak untuk face target nah kemudian untuk setiap ring ini ada point jadi ada 1,2,3,4 sampai point X atau 10 nah ini jika kita kena dimanapun maka angka-angka inilah yang mewakili skor tersebut misalkan ada disini jadi pointnya adalah 6 dan seterusnya nanti akan dijumlahkan sesuai dengan jumlah anak mana nah kenapa face target ini dinamakan 122 cm 10 ring karena adalah tadi jadi 122 cm dan 10 ring jadi sering disebut orang juga menyebutnya adalah face target 122 cm 10 ring ini untuk detailnya jadi standarnya itu jarak dari antar ini antar ring ya antar ring itu adalah 6,1 cm maka untuk membuat diameter berikutnya adalah dikalikan 2 jarak ini 1 dan ini 1 maka totalnya ketemu adalah angka 12,2 nah inilah yang disebut sebagai panduan untuk membuat diameter ring selanjutnya ini diameter paling dalam atau X 6,1 yang tadi disebutin nah ini diameter paling luar itu standar 122 cm untuk besaran ini saya mencari-cari gak ada standarnya ya jadi yang tebel tebel ini tebel line nya tebel line nya ini saya gak menemukan standar jadi nanti mungkin saya bikinnya akan proporsional sesuai dengan diameter artinya kalau misalkan sekarang diameter 122 cm berarti nanti line nya jarak apa besarnya berapa gitu nanti proporsional nah ini untuk detail nya jadi untuk detail nya adalah yang paling luar 122 terus berkurang 12,2 jadi 109 berkurang lagi jadi 97,6 berkurang lagi jadi 84 sampai seterusnya sampai 6,1 cm jadi seperti yang tadi saya bilang 122 cm dikurangin 12,2 cm jadilah seperti ini nah inilah yang nanti akan kita jadikan panduan untuk membuat di Corel Draw nah untuk membuatnya kita langsung saja menuju ke aplikasi Corel Draw nah ini udah saya buka untuk Corel nya kebetulan saya memakai Corel Draw X7 64 bit silahkan pakai Corel Draw seri berapa aja tampilannya mungkin akan sama pertama yang kita buka adalah file kita bikin new kemudian kita kasih judul ya face target face target set click roof 122 10 ring bebas mau dikasih nama apa aja dengan ini biarin aja custom size custom nah ini yang tadi saya bilang ini untuk background ya jadi kita setting di 125 cm 125 cm ini kita setting cm aja biar enak ini 125 cm untuk percetakan biasanya sih kita kalau mau percetakan itu ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter tapi karena target rare groove ini 122 cm maka kita gak bisa 1 meter kan jadi kita pakai yang 125 cm tentunya ini akan mempengaruhi harga dari percetakannya karena percetakan itu biasanya dia ngitungnya per meter persegi jadi kalau ini udah lebih dari 1 meter mungkin harganya akan beda nah kemudian kita untuk setting warnanya adalah pakai settingan CMYK jangan yang RGB kita pakai yang CMYK kenapa? karena untuk print itu lebih bagus dengan menggunakan warna CMYK kalau RGB RGB itu cenderung untuk tampilan di HP atau di monitor jadi lebih bagus RGB kalau untuk tampilan di layar tapi kalau untuk percetakan itu sebaiknya pakai CMYK dan ini renderingnya kita 300 dan yang lainnya udah biarin saja kita klik OK nah langsung keluar sesuai dengan yang kita setting tadi 125 kemudian kita langsung buat kotakan untuk garis bantu jadi kalau bisa kalau di print ini kan belum ada apa-apanya nah ini kita bikin dulu garis bantu nah garis bantu ini kita setting di sama dengan panjang dan lebarnya banner 125 kemudian kita setting manual artinya setting manual itu dipasin dengan kotak silahkan kalau ada yang cara yang lain silahkan kalau saya belum bisa ya jadi saya settingnya manual nah ini saya gini saya setting manual jadi ini ini udah settingnya udah garis kotak bantu itu udah pas dengan ini kemudian langsung kita buat untuk lingkaran yang pertama lingkaran yang pertama atau diameter yang paling luar tadi kan 122 ya jadi disini kita isi 122 nah cuman ini kan posisinya kita gak center ya bagaimana cara men-center kita klik yang kotak yang garis bantu tadi sambil dekan shift kemudian pencet huruf E pencet huruf C nah ini udah center kemudian kita setting dulu untuk ketebalan garis line ini line lingkaran yang sebelum saya bicarakan untuk proporsional disini saya setting di ketebalan 2mm saja kemudian lanjut untuk lingkaran yang berikutnya kita butuh kalkulator 122 dikurangin 12,2 jadi 109,8 untuk lingkaran yang berikutnya kita copy saja 109,8 9,8 nah sudah jadi langsung begitu seterusnya kita copy lagi kita lihat kalkulator lagi berikutnya adalah 97,6 kita setting 97,6 untuk warna lingkaran yang ketiga itu adalah hitam jadi kita langsung kasih warna hitam kemudian kita copy lagi kita lihat kalkulator lagi 85,4 kita masukkan 85,4 begitu seterusnya nah ini ada yang agak perlu dijelaskan bahwa kalau yang hitam hitam ini kan garisnya gak kelihatan garis lingkarannya kita caranya adalah tekan F12 kemudian baru kita bisa ganti warna putih untuk garis lingkaran yang hitam nah sudah kelihatan kemudian kita copy lagi kita kalkulator lagi 73,2 73,2 begitu seterusnya sampai ke warna yang kuning selamat nah ini udah selesai jadi sampai ke 6,1 ya yang lingkaran paling dalam diameter paling dalam atau poin egg jadi ini udah selesai kemudian biar tidak bergerak kita grouping saja grouping hanya di lingkaran tanpa melewati kotak ya Nah kita klik kanan kita grouping objek Hai coba kita tes Nah sudah kembalikan berarti ini sudah jadi jadi seperti ini Hai kemudian langkah berikutnya adalah kita memberikan nomor Hai jadi memberikan nomor ya Hai karena nomor hanya segini saja tampilannya maka kita berbesar saja Hai jadi yang dilihatkan hanya yang bagian yang akan diberi nomor Hai nah cukup ini kita akan beri nomor 1 sampai X Hai nah untuk memberi nomor kita langsung pilih pilih aja menu ini text tool saya pilih langsung di yang tengah dulu Hai jadi saya pilih yang X dulu Hai nah ini ukurannya kita sesuaikan Hai saya setting di setting di 72 Hai ini kita taruh di tengah lagi seperti tadi caranya ae c-c-c sudah set di tengah Kemudian kita langsung saja copy untuk angkanya mulai dari 10 kita bisa cara yang tadi E kemudian kita tulis saja 10 begitu juga dengan yang angka-angka lain ya sudah jelas ya kelihatan ya jadi untuk nomornya 1 sampai 10 dan X sudah jelas kelihatan kemudian langkah berikutnya adalah memberi logo atau tulisan itu terserah ya jadi cara untuk membeli logo itu kita masuk ke file kemudian import atau ctrl I bisa jadi kita langsung saja pilih gambar yang mau kita masukkan ke dalam test target ini kita pilih usahakan jika ukuran bannernya gede ukuran ini yang mau cetakan ini gede file nya juga gede ini kebetulan saya tidak punya file yang gede jadi buat contoh saja ya nah ini langsung seperti tadi lagi sebelum kita mengedit langkah baiknya kita perbesar dulu di area yang ingin kita masuk insert ya jadi ini kita setting nah ini terserah kita bisa ngatur kemudian ini kita potong juga bisa klik 2 kali nah sudah kepotong cuman ini hanya contoh saja yang masukin gambar ya pada akhirnya saya tidak suka memasukkan gambar saya hapus saja saya ganti tulisan saja karena kalau tulisan dia nanti jatuhnya akan lebih jelas kalau saat dicetak kalau gambar kalau gambarnya kecil itunya pixel nya dia akan pecah tapi kalau tulisan enggak karena asli dari bawaan dari aplikasi ya jadi saya lebih suka tulisan tulisan tulis saja perpani gitu saja tidak apa-apa perpani ya perpani indonesial nah udah saya lebih suka tulisan karena kalau tulisan nanti tidak pecah gambarnya jadi kalau gambar harus punya gambar yang besar ini tinggal kita setting saja hurufnya saya pilih yang ini saja yang biasa udah ini saja usah macam-macam tinggal setting-setting saja sudah jadi telah selesai langsung saja kita export file export atau ctrl-e setelah kita mau taruh di mana mau taruh di file file one saja nah ini kita formatnya adalah pdf export nah ini udah selesai ya seperti ini hasilnya jadi sangat mudah sekali untuk bikin sendiri tinggal kita mau seperti apa kita mau kasih logo apa kita mau kasih tulisan silahkan bisa di atur sendiri intinya kita hanya bisa setting-setting lingkaran sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh standar panahan jadi seperti tadi kalau ini untuk ukuran 122 cm jadi kita mulai dari awal yang luar dulu untuk target-target yang lain nanti akan kami buatkan juga tentunya dengan standar-standar ukuran yang berbeda jadi sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat bila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih belajar jadi silahkan apabila ada masukan tulislah di kolom komentar semoga kita semua bisa memajukan panahan di Indonesia pada khususnya dan jayalah panahan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati